Oke, kembali lagi di channel youtube Optimax Pada video kali ini kita akan membahas tentang simulasi valve Di sini bisa kita lihat ya Di sini ada geometri valve Butterfly lebih tepatnya Jadi di sini nanti ada aliran masuk Kemudian nanti di sini ada valve Butterfly valve ini nanti tujuannya adalah untuk Menghentikan aliran ini Nah nanti kita ingin si valve ini Dia bergerak 90 derajat Mulai dari full terbuka Sampai dengan valve ini full tertutup Seperti itu Oke Nah sekarang kita langsung saja masuk ke Skema simulasinya Untuk skema simulasinya sendiri Nanti kita akan menggunakan metode Oversight mesh Kalau di video sebelumnya kita menggunakan dynamic mesh Jadi meshnya bergerak Secara terdeformasi Nah pada kesempatan ini Kita akan menggunakan metode Oversight mesh Oke Nah apa itu Oversight mesh? Nah di sini bisa dilihat ya di video ini Di layar Seperti ini Jadi perbedaan antara dynamic mesh sama Oversight mesh ini Seperti ini ya contohnya Misalkan di sini ada suatu roket ya Ada roket Nah di sini Nah kemudian roket itu Dia bergerak ya Let's say bergerak ke kanan Nah Di sini bisa kita lihat ya Di sebelah kanan yang warna kuning ini Dia menggunakan metode dynamic mesh Dimana dynamic mesh ini membuat si meshnya itu Setiap elemen Setiap sel dari si meshnya Itu mengalami deformasi ya Bisa dilihat di sini Nah di sini Yang mula-mula misalkan Di sini contoh Misalkan mula-mula elemennya Seperti ini ya Seperti ini Di sini roket Ya ke sebelah kanan Si meshnya itu jadi Jadi terdeformasi nih Ukurannya jadi mengecil Ya kan Dia kayak kehimpit gitu Nah Efek dari mesh yang terhimpit ini Ya nanti ini akan menyebabkan elemennya itu Menjadi volume-nya itu negatif gitu Kelipat lah Ya bahasa gampangnya Ya misalkan awalnya seperti ini ya Segitiga seperti ini Ya Kemudian kan Karena si roketnya ke sini Lama-lama jadi seperti ini Ya jadi Jadi Lebih penyet lah ya Istilah gampangnya ya Kemudian Dia lebih ini lagi ya Penyet lagi Kemudian nanti ada kondisi ya Dimana sih Kelipat gitu Meshnya itu kelipat Jadi kayak gini gitu Ya Ini kan bergeser ya Ini bergeser ke sono Titik ini bergeser ke sono Mengecil-mengecil Sampai Dia tuh kelipat kebalik Nah ini namanya negative volume Ya Negative envy Negative volume Nah negative volume ini nanti akan menyebabkan Si meshnya itu Eh proses perhitungannya Jadi menjadi error Nah itu tadi dynamic mesh ya Yang kemarin sudah kita coba Di video sebelumnya ya Tentang simulasi aerodinamika silinder Oke Nah ketika terjadi negative volume Nah disinilah akan terjadi error Oke Nah kemudian Ketika kita menggunakan dynamic mesh Efek buruknya juga Disini ya Ada perubahan bentuk elemen Yang dimana misalkan Let's say disini quality elementnya itu bagus ya Quality elementnya Aspek rasionya disini misalkan sama dengan 1 Nah tapi karena dia Terdeformasi elemennya Nah ini jadi berkurang gitu Bukan aspek rasionya sorry Oke skewnessnya Misalkan skewnessnya sama dengan 0 Disini Ya Kemudian lama-lama skewnessnya bertambah Jadi 0,5 Kemudian 0,9 Ya kan Sampai terbentuk negative volume Ya seperti itu Ya Nah mesh yang jelek ini Yang skewnessnya sangat tinggi Ini juga nanti akan mempengaruhi Akurasi dari hasil simulasi kita ya Ya Jadi sebenarnya dynamic mesh itu Cocok digunakan Kalau pergerakannya Pergerakan dari objek yang kita simulasi itu Pergerakannya sangat sempit sekali gitu Sangat kecil Contoh misalkan piston gitu kan Eh piston masih terlalu ini ya Contoh misalkan kayak katuk gitu Katuk Ya seperti katuk Yang dia tuh gerakannya cuma berapa mili gitu Nah itu cocok pakai dynamic mesh Tapi kalau misalkan Untuk objek yang gerakannya itu Sangat Misalkan jauh ya Gerakannya itu jauh Kemudian cepat dan sebagainya Itu akan lebih Tepat menggunakan Off-oversight mesh gitu ya Jadi OM ya Oversight mesh Nah kelebihan dari offset mesh adalah Disini tidak ada deformasi meshnya Ya Disini tidak ada deformasi mesh Ya jadi kualitas dari mesh itu Terjaga lah Ibaratnya gitu Contoh disini Misalkan ya Disini kan kotak ya Elemennya kotak disini Kita bisa tahu bahwa Skewnisnya itu 0 ya Karena dia kotak sempurna Ya Nah nanti Ketika si objek roket ini Dia bergerak ke kanan Misalkan Nah ini tidak akan Mempengaruhi Kualitas dari elemen disini Dia tetap Nah oke Jadi seperti itu ya Untuk offset mesh Nah jadi nanti si Si objeknya ini Bebas mau bergerak kesini Mau ke atas ya Si roketnya ini ke atas Ke bawah kanan dan sebagainya Itu tidak akan Berpengaruh sama sekali Terhadap Terhadap elemennya Seperti itu Jadi elemen Bentuk elemennya tetap terjaga Kualitasnya juga tetap terjaga Jadi seperti itu Kelebihan dari Oversight mesh Ya Jadi sekarang sudah tahu ya Kapan menggunakan Oversight mesh Kapan menggunakan Dynamic mesh Ya jadi Oversight mesh juga Gampang hanya Kalau misalkan Objeknya itu Gerakannya jauh-jauh ya Ya Kanan kiri Tapi kalau Dynamic mesh Yang kecil-kecil Kayak katuk ya Yang bergerakannya Cuma berapa mili doang Seperti itu Oke Sekarang Gimana sih Caranya membuat Oversight mesh itu Ya Nah untuk membuat Oversight mesh Ya Let's say disini kita pengen simulasi ya Misalkan disini ada angin Dari sini Ada angin Kemudian Disini nanti kita pengen Ada silinder gitu Kita pengen silindernya aja Turun ya Turun ke bawah Terus naik ke atas Turun ke bawah Naik ke atas Jadi ada pergerakan yang cukup jauh Nah itu Caranya adalah Kita harus membuat Dua buah zona Yang pertama adalah Zona background Ya Yang kedua adalah Zona dari komponen Ya Nah zona background itu apa Ya zona background adalah Background dimana Sisi linder ini Ya Itu dia akan bergerak Ya Jadi kita bikin dua buah zona Beda dengan Dynamic mesh Di dynamic mesh kita cuma ada satu zona doang Ya Yang bergerak itu mesh Meshnya Ya Setiap elemennya ini terdeformasi Tapi kalau ini enggak Ya Elemennya tetap terjaga Ya Yang bergerak itu adalah Zona komponennya Ya Jadi zona komponen Zona komponen yang disini Yang diarsir Segini Ya Nah zona komponen ini bergerak kemana-mana Ya Ke kanan Ke kiri Ke bawah Dan sebagainya Nah itu Kita harus membuat Dua buah zona ya Zona background sama zona Zona komponen Ya Dimana zona komponen ini yang bergerak Zona background adalah Yang dia akan menjadi backgroundnya Background Si silinder ini bergerak Oke Nah lalu apa yang dilakukan oleh Oversight mesh ini Yang dilakukan oleh Oversight mesh ini adalah Nanti dia akan menentukan Zona mati Dead zone nya gitu Nah contoh disini Dead zone nya adalah ini Berarti ketika kita punya Buah Zona disini ya Zona komponen Sama zona background Nah Dia nanti akan mendeteksi Dead zone Dead zone itu ya ini Silinder ini ya Dia akan matikan gitu Jadi Yang tadinya disini ada Cell ya Ada elemennya Ya Karena ini nanti Sebuah silinder ya Ini nanti jadi zona mati ya Sehingga nanti elemennya Jadi hilang gitu Ya background elemennya Dihilangin nama dia Dia akan mendeteksi Dan menghilangkan Dead zone nya gitu Kemudian Nanti ya Disini Disini kan ada Penumpukan Zona ya Jadi disini ada elemen Yang saling bertempuk ya Antara elemennya Punyanya si komponen Sama elemennya Punyanya si Si background itu kan Saling menumpuk Nah Nah nanti Dia akan terjadi Interpolasi nilai gitu Misalnya teman-teman Di CFD itu kan Ada velocity Ada pressure Dan sebagainya Ya kan Nah karena ada dua elemen Saling bertempukan Nanti nilainya Interpolasi Nah interpolasi ini Nanti akan menyebabkan Akurasinya itu Jauh lebih Berkurang lah gitu Akurasinya berkurang Oleh karena itu Nanti si Metode Oversight Mesh ini ya Dia akan Menghilangkan Background nya Jadi di daerah Dekat sini ya Di radius yang Disini lah Misalkan Disini Nah itu Dia akan Menghilangkan Background nya Nah disini Makanya disini Nggak ada background Di zona ini Nggak ada background Nah supaya Apa Nggak ada background Disini Supaya tidak terjadi Interpolasi nilai Dualisme nilai Nilai komponen Dan nilai Di sisi background Karena kalau ada Dualisme nilai Dia khawatirkan Akurasinya akan Menurun Kemudian juga Perhitungannya Juga jauh lebih Kompleks Dia akan Terdeteksi Terdeteksi Nanti disini Dia akan Hilangkan Background nya Kemudian Nah nanti Di deket-dekat sini lah Yang terjadi Interpolasi Oke Jadi mending Yang di interpolasi Itu sedikit aja Di titik Ininya nih Di Oversight Miss Binary condition Jadi warna kuning ini Ini menunjukkan Zona Terjadinya Nanti Oversight Oversight Terjadinya disini Kalau misalkan Disini Nggak dihilangkan Background nya Itu tadi Akan menjadi Dualisme nilai Nah makanya Di daerah sini Nanti Ya sedikit-sedikit Nilainya itu Sedikit ada Interpolasinya Di zona sini Oke Jadi seperti itu Konsep dari Oversight mesh Itu nanti Ketika silinder ini Bergerak ke bawah Ya dia nanti Dia akan Si ininya nih Bagian sini Dia juga akan Ikut ke bawah Nah ini contohnya Disini Bisa dilihat Ini Ini contoh Simulasi Simulasi yang akan Kita lakukan Ya Disini ada Valve nya Jadi Valve nya itu Mula-mula terbuka Kemudian Lama-lama Menutup Ya Seperti ini Nanti Nanti di bagian sini Dia di bagian sini Ada interpolasi Nilai Nah yang di bagian sini Nanti background mesh Itu dihilangkan Supaya tidak ada Dualisme Nilai Disini Oke Oke jadi Konsep Oversight mesh Seperti itu Nah ada pun Simulasi yang akan Kita lakukan Disini Ya Kalau di video ini kan Dari Terbuka ya Jadi si Valve nya itu Terbuka Ya Kemudian Lama-lama Tertutup gitu Nah kita Pengen kebalik gitu Mulai dari tertutup Terus nanti terbuka Jadi seperti ini Ini tertutup Sorry Tertutup Kemudian Kalau kita reverse Videonya Nah ini jadi Lama-lama terbuka Jadi Judul video ini adalah Ya Membuka Valve ya Jadi simulasi Saat Membuka Valve Simulasi CFD nya Oke Nah ini kita mau kebalik ya Jadi dari tutup Ke buka Oke Nah sekarang kita pengen Analisis dulu Apa aja sih Yang diperlukan Nah Tentu yang pertama Kita perlu geometrinya Jadi geometrinya sudah ada Nanti teman-teman bisa langsung Masukin aja geometrinya Di space claim Kemudian Kita harus juga punya Persamaan ya Motion nya Persamaan motion Dari si Si Valve ini Jadi kita nanti Pengen si Valve ini Dia itu kan Berputarnya Berarti 1 per 4 Kan posisi Pertamanya Dia nutup gitu ya Dia nutup Seperti ini Nah terus dia nanti Lama-lama Muter ya Muter kesini Ya Jadi seperti ini Ya artinya Dia harus berputar 90 derajat Nah seperti yang Kita pernah bahas Di dynamic Maze sebelumnya ya Saat membuat WDF motion itu Nah untuk berputar 90 derajat ini Kita mesti meng-input Kecepatan putarnya Ya Nah kita disini pengen Kita itu membuka Valve nya Dari kondisi tertutup Dari 0 derajat Ke 90 derajat Itu dalam Dalam waktu 1 detik Misalkan Jadi kita pengen buka Dalam waktu 1 second Kita pengen bukanya 1 detik Jadi 1 detik itu Dia Menempuh 0,25 putaran 1 per 4 putaran 1 per 4 putaran So berarti Kalau kita ubah 1 detik Itu menghasilkan 0,25 putaran Artinya kan Kecepatannya adalah 0,25 Revolusi 0,25 putaran Per detik Nah Kalau dirubah Ke radian per second Ke SI Berarti 1,57 Ini kita ubah Ke radian 1,57 Radian Per second Dari Revolution Ke Radian Jadi 1,57 Seperti itu Jadi nanti Kecepatan putarnya Adalah 1,57 Jadi kalau Kalau kita terapkan Kecepatan 1,57 Selama 1 detik Yang terjadi Dia adalah Muter Sejauh 90 derajat Oke Nah nanti Sekema Timeline Simulasi kita Adalah seperti ini Jadi mula-mula Dia 0 derajat 0 derajat Kemudian Dibiarkan Selama 1 detik 1 detik Dari sini Ke sini 1 second 1 detik Nanti dia jadi 90 derajat Kemudian Nanti setelah 1 detik Kita akan Mendiamkan Dia itu Selama Setengah detik Setengah detik Dia tetap Di posisinya Jadi Ketika dia sudah Sorry Ini kebalik Ya benar-benar Nanti Jadi ketika Sudah kebuka Selama 1 detik Kemudian kita pengen Dia itu dibiarkan Selama Setengah detik Untuk tetap Ada di posisinya Tetap terbuka Jadi total simulasi Kita adalah Disini 1,5 detik Dimana 1 detik pertama Dia ngebuka Kemudian Di setengah detik Berikutnya Dia itu dalam kondisi Biarin aja Terbuka Tetap 90 Ya Seperti itu Oke Kita langsung saja Ke patah Turaktik Ya Langsung ke Geometri Buka Geometrinya Disini Oke Kita sudah masuk Di space claim Kita langsung Open aja Geometrinya Di suite File simulasi Geom disini Oke Sudah Oke Sekarang Kita langsung Ini Kenalan dulu Geometrinya Ada Pipa inlet Disini Kemudian Ada Pipa outlet Ya Jadi Pipa inlet Cuma silinder Biasa Kemudian Ada Ini Yaitu Valve Terdiri dari Katupnya Disini Warna hijau Nanti Si katupnya Ini Dia akan Berputar Kebuka Ini Kalau kita Move Nanti Ini kan Kondisi awal Terutup Nanti Kita biar Setelah Simulasi Kita geser Ke ini 90 derajat Terbuka Selama Satu detik Dia sampai Sini Kemudian Setengah detik Berikutnya Di Diamin Dibiarin Dalam kondisi Kita kembalikan Semula Jadi disini Ada Katupnya Kemudian Disini Ada Butterfly Kemudian Disini Ada Valve Oke Nah disini Kita Supaya Jadi teman-teman Kalau mau simulasi Full boleh Tidak dimensi Boleh Tapi disini Kita untuk Menghemat waktu Kita simulasi Dua dimensi Aja Oke Seperti biasa Kalau mau Melakukan simulasi Yang kita Bikin adalah Fluid domain Bukan Geometri Solid domain Kita langsung Ke Prepare Kemudian Volume Extract Kemudian Pilih Ini Kemudian Belakang Kita mau Bikin Fluid domain Kemudian Pilih Ini Zona Ini Nah ini Ada error Kalau ada error Berarti Kemungkinan Karena Di Zona Yang kita Simulasi Ini Tidak Tertutup Kita Escape Dulu Escape Klik Ini Delete 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 Kalau sudah Kita kembali Ke volume Extract Pilih Ini Pilih Belakang Kemudian Pilih Yang ini Set Centang Kalau sudah Centang Escape Nah Ntar Disini Muncul Part Baru Namanya Volume Volume Nah Karena Kita Mau Simulasi CFD Ini Berarti Tidak Kita Gunakan Jadi Kita Apa Namanya Suppress For Physic Ya Suppress For Physic Ini Suppress For Physic Suppress For Physic Suppress For Physic Ini Kita Gunakan Kemudian Kita Bikin Plain Disini Kita Split Jadi Klik Klik Lagi Terus Pilih Ini Ini Di Hapus Escape Kita Disini Ingin Mengextrap Dua Dimensinya Jadi Plain Simetrinya Set Kalau Sudah Di Touch All Karena Kita Simulasinya Dua Dimensi Terus Yang Selain Ini Di Delete Kita Simulasinya Dua Dimensi Berarti Kita Ini Kita Hide Terus Ini Semuanya Kita Delete 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 Nanti Sisa Surface Ini Sisa Surface Oke Nah Berdasarkan Prinsip Tadi Prinsip Dari Oversight Mesh Kita Harus Membuat Komponen Dulu Komponen Komponen Zone Komponen Komponen Grip Komponen Zone Sekarang Kita Bikin Komponen Zone Komponen Zone Itu Berarti Kita Harus Butterfly Garis Ini Butterfly Vap Caranya Tinggal Double Click Nanti Nanti Pilih Melingkar Kemudian Pull Setelah Pilih Pull Pilih No Merch Supaya Dia Bikin Part Baru Terus Tarik Ke Sini Sorry Kelawanan Kayak Gini Jangan Dilepas Dulu Mouse Klik Space Space Disini Pilih 25 Temen Terserah Terserah 25 Mau 20 Terserah Apa 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 Ada Kira Kira Aja Kita Ini 25 Enter Wih Wih Control Z ctrl z udah skip, sorry ya, tadi kelebihan nah, skip nah, ntar kita punya 2 elemen nah, ini si butterfly ini si komponennya, yang nanti butterfly ini dia akan berputar berputarnya nanti kira-kira kayak gini gitu ya yang tadinya ketutup disini jadi, putar jadi kebuka kita ctrl z ya, dalam kondisi normal nah, ini jadi komponen ini udah kita buat ya ini kita namanya komponennya komponennya zone kemudian disini ini akan menjadi backgroundnya nah, ini background, kalau background berarti kita gak perlu lagi jadi tinggal di pilih aja disini, kemudian delete jadi, backgroundnya itu ya ini udah cuman polosan gini aja oke, klik kanan rename backgroundnya backgroundnya gitu backgroundnya masih zone oke, kalau sudah nah challenge-nya adalah dalam melakukan simulasi ini simulasi overshade mesh jadi disarankan untuk ukuran selnya itu disini nanti kan ada gap ya jadi ada sedikit kebocoran ya kan valve itu pasti di dinding dikitnya ada kebocoran jadi kita asumsinya nanti ada kebocoran seperti ini ya dari sini sampai sini nih ada kebocoran sedikit nah jadi nanti di zona ini ya di bagian zona ini jadi kita harus split ya mesh-nya itu jadi jauh lebih kecil ya di dalam sini nih di valve-nya ini jadi kita split ya supaya backgroundnya ini supaya backgroundnya yang di daerah sini itu mesh-nya jauh lebih kecil kita split bebas gimana aja ya split nah kayak gini terus kita move move garisnya disini kita move klik ini klik xx ini ya dari sini kita setting 200 ya 200 200 mili jangan lupa yang ini juga ya di ruler juga ada sampai sini sampai sini 200 juga gitu kalau sudah skip 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 nah oke nah sekarang kita sudah selesai ya nanti teman-teman tahu nih kenapa ini kita split si background zone-nya ini kita split jadi seperti ini ini udah udah oke kalau sudah kita plus kita tutup kita masuk ke step berikutnya meshing double klik di mesh oke oke sudah kalau sudah ini ada connection ya ini connectionnya terjadi karena kita ada kita ada dua part ya ini di delete aja connectionnya kemudian kita ubah basic preference-nya jadi cfd ya solver preference-nya fluent kemudian kita langsung aja generate mesh oke kalau sudah generate mesh kita masukkan sizing ya disini sizing ya sizing ya kita setting ukuran sel disini ukuran sel disini ya sorry kita delete dulu aja jangan sizing dulu kita ukuran meshnya kita ubah disini ya ukuran elemennya 5M minima ya 5 mili 5M in 3 ya 5 mili kita update oke jadi ini ukurannya ini udah udah dipambil ya nah sekarang bagian sini kita mau jauh lebih kecil lagi ya supaya nanti kita bisa mengcapture gapnya disini gapnya kecil ya kalau bisa sih gap disini diisi oleh 2 cell lah ini cuma 1 cell doang jadi ini kita sizing lagi ya termasuk bukan itu aja ini juga nih di klik sekali tambah ya supaya masuk ini juga jadi ini dan ini ukuran elemennya disarankan sama ya antara background ini kan backgroundnya sama sih ini ya komponennya jadi 5M in 3 sini jadi 2,1,5 2,5 jadi 1,5 mili sudah sudah ya agak lama sih sedikit ini yang bagian sini ukurannya 1,5 1,5 kemudian bagian sini 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 edge nya ya kita pilih box select disini insert sizing ini kita ukurannya ukurannya 1 min 3 di update jadi si si valve nya ini butterfly valve nya ini jadi 1 min 3 oke sudah ya ini sedikit lebih kecil disini oke kalau sudah kita langsung ke ini bikin inflation disini ya kita bikin inflation kita pilih ini nih body di kanan insert inflation pilih body yang ini apply kemudian sini 5 ya 4 ya 4 lokasinya disini jadi klik dua kali supaya kepilih sepanjang kali sini pilih apply terus klik dua kali juga lagi disini ya dua kali disini nanti ada tambah ke banderi jadi 6 jadi ada 6 1 2 3 4 5 6 kita bikin banderinya di update oke kemudian kita tambah inflation juga disini untuk membuat boundary layer klik insert inflation ya kemudian pilih ini box select pilih ini keempat ini apply kita 4 kita update lagi sudah disini jadi masing-masing disini sudah ada inflation layer ya oke next setelah ini kita menamain masing-masing zonanya ini kembalikan ke single select jadi di bagian ini ini kita namain background zone background zone zone kemudian yang bagian sini kita beri nama komponen komponen zone oke kemudian kemudian lagi ini kita edge bagian sini ini kita inlet misalnya ya in cat ini kita rename inlet oke kemudian bagian sini kita klik kita menamain ketik n untuk namanya outlet outlet oke kemudian bagian sini ya selama bagian bawah tahan control intinya ada 6 123 dinding ini ketik n kita namain dinding oke kemudian bagian sini kita box ini ya si ininya kita namain valve misalnya oke kemudian bagian sini ya karena dia menjadi titik temunya titik temu garis temunya keempat garis ini kan jadi garis temu untuk oversat ini kita ketik n kita namain apa namanya oversat oversat oke ya oversat ya nah ini kita cek kembali ini bener inlet outlet leading valve oversat valve oversat oke kalau sudah ya kita export mesh nya crowd fluent ya kita di file simulasi kita pilih namanya valve dalam formatnya msh kita save ya oke kalau sudah di close kita cek dulu ya jumlah cell nya 63 ribu ya terlalu banyak oke kita langsung buka fluent ya karena kita pengen compile udf supaya komplainnya gak error kita menggunakan visual studio oke kita cd ya kita masuk ke ansis ya ansis cd program files ansis inf dan ansis student v202 mtbim eh sorry one mtbim kemudian v64 fluent eh v64 ya kemudian buka fluent.xc ya kita buka software fluent ya kita dua dimensi ya jadi untuk overset mesh itu disarankan menggunakan double precision ya supaya round of error nya berkurang kemudian solver prosesnya kita mau dua core aja kemudian untuk ininya buka ininya directory nya working directory nya kita pengen disini ya di file simulasi jadi kita pengen disini working directory nya oke kemudian kalau sudah langsung aja start oke low access oke kalau sudah kita udah buka fluent ya disini ini grafiknya ini konsolnya mungkin tampilannya agak beda ya langsung klik file kita import read mesh kita masukin fava yang tadi yang udah kita save oke kalau sudah kita pengen simulasinya ini steady dulu jadi biarin steady dulu biarin biarin simulasinya steady ini kita display jadi simulasinya nanti kan inletnya disini jadi kita biarin steady dulu jadi aliran ini masuk ke gap sini ya terus keluar dari gap kecil ini baru nanti kita mulai simulasi secara transient bergeraknya jadi kita steady dulu caranya tinggal ke boundary condition di inlet ya ini kecepatan di inletnya itu airnya itu 2 meter kecepatan jangan lupa kita penggunakan air ya bukan udara berarti di materials create edit line database kita tambahkan water liquid disini copy close close ini ada water liquid cell zone jadi dua-duanya kita kondisikan dia water liquid ini juga water liquid water liquid fly close oke boundary condition inlet tadi udah ya 2 meter per second jadi fluidanya ngalir kesini keluarnya dari sini outletnya atmosferik kita dibiarkan atmosferik oke kemudian kita bikin oversight interface nah kita pilih background zone mana background zone komponen zone mana komponen zone yang tadi kita namain nama oversight misalkan ofs set create oke nah nanti otomatis di boundary condition yang kita namain oversight tadi ini ini otomatis dia type nya oversight terus sekarang kita langsung initialization compute from ini inlet initialize oke kalau sudah initialize kita run calculation sebelum run calculation kita lihat ketika di initialize tadi jadi kita udah lihat ini oversatnya seperti yang ini klik oversat klik nah itu jadi seperti ini dia langsung terdeteksi deadzone disini di valve nya itu deadzone kemudian di bagian luarnya di bagian luarnya ini dia otomatis dia juga deadzone juga karena melebihi dari background jadi si komponen ini kan melebihi background nya otomatis dia di cut nah seperti itu nah terus di bagian sini kita lihat dari sini kesini dia interpolate ya ada interpolasi antara komponen di background terus di bagian di depan di depan di sini dia warni komponen doang jadi dihilangin oke oke kalau sudah di console juga gak ada warning nah jadi nanti kalau misalkan ukuran sel kita terlalu besar tidak misalkan rasio antara komponen ukuran elemen komponen sama ukuran elemen background terlalu jauh misalkan yang komponen kecil banget terus yang komponen gede yang background terlalu besar ukuran sel nah itu nanti akan muncul orpans sel jadi sel nya itu hatim gak punya pasangan yang disini itu kalau misalkan kita sel elemen terlalu kecil terus yang background terlalu besar tapi ini kita udah pas cukup gak ada warning disini oke kalau sudah kita langsung ke number of iteration kita 100 saja kita calculate langsung jadi kita simulasinya steady dulu oke ditunggu sampai selesai oke sudah ternyata sudah konvergen walaupun agak sulit disini oke kalau sudah kita langsung ke contour disini kita cek contour velocity nya seperti ini ya untuk pressure nya pasti pressure loss nya sangat tinggi ya disini kan sangat merah kemudian ini biru oke kita langsung ke velocity disini kita bisa lihat velocity 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 nya seperti ini nah sekarang kita waktunya untuk merunning ya running transient nya bergerakannya kita langsung ke general kemudian transient kemudian kita langsung bikin UDF disini compile kita cek dulu UDF seperti apa yang kita butuhkan disini ini bisa pakai notepad dan sebagainya disini oke nanti UDF inilah yang kita gunakan jadi disini bisa lihat ya UDF nya jadi kecepatan translasinya jelas 0 karena dia cuma muter jadi cuma muter jadi VX VX nya 0 karena si ini karena si apa namanya Faf nya tidak mengelakukan gerak translasi makanya kecepatan VX nya 0 kemudian di file VZ ini kan VZ itu 0 juga kemudian VY ini VY ini kemudian ini VZ ini juga 0 juga karena tidak ada sama sekali gerak translasi nah kemudian untuk gerak rotasinya gerak 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 rotasi omega omega Z saja ini kan sumbu X ini sumbu Y kemudian yang masuk ke layar keluar layar itu sumbu Z artinya dia berotasi terhadap sumbu Z saja tidak terhadap sumbu Y tidak terhadap sumbu X makanya rotasi di sumbu X disini itu 0 kemudian rotasi di sumbu Y itu 0 sedangkan rotasi di sumbu Z kita punya 2 kondisi itu tadi kalau misalkan waktunya 1 detik lebih dari 1 detik disini lebih dari 1 detik maka dia kecepatannya 0 berhenti tapi kalau misalkan waktunya di bawah 1 detik di bawah 1 detik disini 1S di bawah 1 detik dari sini ke sini maka dia harus muter jadi dia muter dulu dari 0 sampai 1 disini muter 1,57 radian per second selama 1 detik dia nanti akan menembuh 1 per 4 putaran seperti ini nah setelah itu lebih dari 1 detik nanti dia diem tidak bergerak lagi jadi UDF seperti ini ini untuk omega Z omega Z sama dengan 0 jika di atas 1 waktunya di atas 1 detik terus omega Z sama dengan 1,57 jika waktunya di bawah 1 detik seperti ini UDF oke kalau sudah ini di save pakai notepad boleh atau word juga bisa mungkin asalkan ekstensinya .c oke kalau sudah masuk add disini UDF nya C ya kita oke kita build oke kita lihat konsolnya disini barangkali ada error disini gak ada error ya kemudian kita load oke udah load juga done well kemudian kita masuk ke dynamic mesh disini dynamic mesh klik dynamic mesh nah kita disini gak pakai dynamic mesh gak pakai smoothing remeshing kita gak dynamic mesh ini tujuannya adalah cuma untuk supaya si mesh muter aja si komponennya muter kemudian masuk ke create edit ini motion nya tadi udah ya karena kita udah load UDF nah background zone nah dinding ya disini eh sorry valve nya kita masukkan disini dia rigid body terus klik create nah bukan hanya valve nya doang yang muter bukan hanya si valve ini aja yang muter tapi si zonanya seluruhnya itu zona komponennya itu dia ikut muter juga makanya disini kita pilih komponen zone disini kita suruh ikut juga dia bukan valve nya doang tapi komponen zone nya juga klik create oke nah jadi disini ada dua ya yang kita perintahan untuk berotasi muter oke kalau sudah di close kalau sudah close sekarang kita pengen pengen apa ya oh iya kita kita bikin animasinya solution animation solution animation jadi ketika dia running nanti kita mau cek dia beneran gak bergerak selama running nah ini kita record after every 2 aja jadi setiap 2 step record kayak film kartun kita bikin fragment 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 simulasi transient ini pilih contour satu kita preview dulu kekecilan ya kita zoom seperti ini cara-cara kita kondisikan seperti ini nah ini use active supaya kita menggunakan view yang aktif disini kemudian oke jadi nanti setiap 2 ini dia akan update gambarnya 2 step kalau sudah calculation activities kita save ke cfd post ya ya ke cfd post statute pressure yang kita mengambil datanya velocity magnitude x velocity velocity ya terus satu lagi yang penting overset 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 cellid cell type nah ini fungsinya kenapa kita mengambil overset cell type juga ini nanti akan terjawab saat kita di post processing saat mengolah datanya jadi ini dipilih saja jadi kita kita ambil pressure velocity dan overset cell type nah ini juga sama kita save 2 aja kalau 1 file terlalu besar terlalu banyak jadi setiap 2 step kita ambil oke oke kemudian kita langsung run calculation kita step nya 0,01 supaya 1 detik kalau 1 detik kan berarti 100 100 0,01 berarti kita nanti simulasinya dapat 1 detik kita kan pengen 1,5 berarti 1,5 150 berarti nanti saat if if waktunya di atas 1 nanti yang terjadi adalah dia berhenti di udf itu kan tadi kita definisikan nanti di 50 step terakhir dia berhenti di 100 step pertama dia muter oke ini kalau udah udah semua gak ada lagi kita langsung langsung komplit aja ditunggu ya mungkin 15 menit atau 30 menit ya simulasinya udah selesai ya 10 menit aja ya gak terlalu lama ini teman-teman kalau misalkan mau lebih akurat ya 3 dimensi ya boleh gitu ya cuman runningnya mungkin agak lama kemudian kalau pakai licensi akademik juga kayaknya 3 dimensi gak cukup ya jadi harus ke yang versi komersilnya oke sekarang kita mau recall ya si ininya tadi fragment-fragment gambar-gambar ini tadi ya untuk lihat pergerakannya seperti apa ya playback klik playback kemudian langsung di-apply aja disini ya disini ya kita lihat ya bahwa ini kecepatan putarnya itu ya omega z nya itu 1,57 ya dalam aku 1 detik ya kemudian setelah ini ya dia selama setengah detik dia diem kan ya gak gak lanjut gitu gak lanjut muter karena tadi di UDF sudah kita setting ya setelah 1 detik tolong diem gitu gak usah bergerak lagi ya oke ini simulasi kita udah selesai tapi jangan di-close dulu ya ya jadi kita sekarang masuk ke pengolahan hasil result oke double klik di result oke kemudian klik file load result ya kita ke directory ansys fluent yang udah kita buat tadi ya youtube feed di sini simulasi ya nah nanti disini ada fragment-fragment tadi fragment-fragment simulasi kita mulai dari detik ke 0 sampai ke 150 tadi ini nah sekarang kita buka yang 150 yang paling baru oke warning warning fluent overset mesh are not supported in CFP post nah ini gak apa-apa warning nanti kita akan jelaskan disini kenapa warning ya nah jadi kalau kita bikin contour ya klik contour tadi kita bikin velocity ya yang terjadi adalah hal aneh seperti ini gitu nah gitu jadi si intinya dead zone nya itu ya zona mati nya itu gak terdetek disini nah supaya zona mati nya terdeteksi ya coba kita ambil data tadi overset cell type tadi yang udah kita import nah overset cell type ini ya itu artinya disini bisa kita lihat ya bahwa yang jadi dia nilainya bervariasi gitu mulai dari minus 2 terus minus 2 ya warnanya biru jadi minus 2 ini artinya dead zone dead zone itu dead zone itu minus 2 bagi tanda oleh minus 2 kemudian yang warna merah ini itu yang nilainya 2 jadi type ini ya ntar biar gampang ini kita ubah dulu ya biar gampang jelasinnya nah kayak gini jadi kalau nilainya minus 2 itu artinya dead zone ya type kemudian kalau dia warnanya oranya disini ya oranya warnanya itu satu satu itu artinya ya ini zona yang aktif kemudian yang 2 itu artinya over set nah artinya kalau kita mau melihat supaya dead zone ini terdeteksi artinya kita harus menghilangkan dead zone ini kita menghilangkan dead zone supaya geometrinya itu real caranya klik location volume oke kemudian iso volume sel id nya sel id nya ini ubah variabelnya over set sel type nah artinya kita harus yang kita tampilkan itu hanya zona di atas 0 gitu ya yang warnanya entah satu yang warnanya orange ataupun yang dua jadi yang yang minus 2 yang nilainya minus 2 ini jangan terdeteksi zonanya nah oke nah ini caranya adalah kita membuat iso volume ya over set sel type above value di atas 0 jadi nanti yang terdeteksi cuma zona yang di atas 0 aja zona 1 yang warna orange sama zona 2 yang warnanya merah sedangkan yang dibawa 0 ini nanti tidak terdeteksi ini klik inclusive apply apply nanti kalau kontrak kita hilangin seperti ini jadi zona ini nya dia gak terdeteksi lagi dead zone nya itu dia udah hilang gitu di volume ini makanya nanti kita gak menggunakan karena CFD pos ini dia tidak bisa mendeteksi over set makanya untuk ngakalin nya kita pakai over set cell tab kita deteksi zona mana yang dia above value 0 artinya di atas 0 0 1 2 sedangkan yang di bawah 0 dead zone itu jadi gak keambil disini gak keambil kan dead zone tapi kalau misalkan above value nya kita turunin artinya semuanya keambil jadi dead zone gak terdeteksi supaya dead zone hilang apply sekarang kita cek cek render show mesh line disini nah ini ada mesh nya seperti ini nah oke nah terus kalau kita time waktu ini kan 0 mula-mula detik ke 0 terus ke detik ke 4 0,04 detik ke 0,04 kemudian dia muter 0,8 ini nah gitu oke kemudian ini wireframe dihilangin aja terus ini kalau sudah kita ke 0 lagi ke awal ke awal terus ininya eh sorry abc disini ya text kita tambah text text waktu supaya kita bisa tahu waktunya dia lagi time value apply disini sekarang kita lagi di detik nah nanti di detik 1 ini ini kan detik 1 time S sama dengan 1 T sama dengan 1 nah dia harusnya udah 90 derajat nah ini 90 derajat ya nah terus udah 90 derajat nah nanti disini dia gak berubah gitu ya setelah satu detik nah gak ada berubahan kan ya diem aja gitu nah oke seperti itu itu udah bener disini gerakannya udah bener sesuai dengan UDF yang kita input oke next sekarang kita pengen bikin contour press velocity velocity nya gitu velocity nya caranya tinggal color variable velocity ke volume tadi ya udah kita buat velocity ini lokal aja ya nah seperti ini nah tapi supaya ini apa namanya jadi ini inlet nya oke nah ini gak seru kalau misalkan kita gak ngaruh geometri sebenarnya ya ini sebenarnya buat pakakas aja buat pakakas aja kita tambahin di waktu di sini kita duplicate kita duplicate geometri nya jadi nanti kita masukin STL gitu supaya nanti ini seolah-olah beneran 3 dimensi padahal kita simulacinya 2 dimensi doang biar seolah-olah aja jadi tunggu ya kita lagi buka ini space frame ya oke nah ini kita volume kita delete ya kemudian ini dipilih semuanya activate for fisik ya kemudian ini di export di save as formatnya ke file simulasi tadi formatnya STL gitu STL file save as coba di cek kembali nah sebelum di save nanti di ini di optionnya pastikan settingannya seperti ini biar nanti STL nya gak error ASCII formatnya itu ASCII ya disini terus superkomponen terus save berhubung dari save berarti kita langsung masuk ke sini kita bikin user surface oke ya kemudian pilih from STL file kemudian my computer kita ke D tadi kita di D running option VT ke eh sorry bukan ini valve ini file simulasi ya FLV ya open satuannya mili karena kita menggambar dalam mili ya dalam mili oke nah ini kan masukkan terus ini kita duplicate kita masukin yang ini dua apply kita duplicate lagi masukin yang ketiga ya double click ini ketiga open apply kita duplicate lagi oke masukin ke empat ya oke nah gini nah kesatu render kita 0,8 ya ini supaya dia transparan ya 0,8 juga oke terus yang nomor 3 nomor 3 nya ini si valve ya ini 0,7 aja supaya sedikit kelihatan nomor 4 0,8 nah seperti ini oke oke kalau sudah ini ya kita di step nomor 2 disini ya time 0,2 coba nah ini 0,2 kan nanti lama-lama kan muter tuh si ininya valve nah tapi masalahnya yang muter itu cuma valve yang 2 dimensinya aja ya valve yang STL ini tadi ya itu gak ikut muter ya itu emang seperti itu ya nah nanti kita punya tekniknya supaya gimana si valve yang 3 dimensinya ini yang STL tadi itu muter juga ikut muter nah tapi sebelum itu ya kita pengen ngambil data lain dulu yang lebih useful yang lebih berguna buat kita nah dari simulasi ini kita bisa dapet torsi torsi seberapa kuat kita muter si valve itu ya kan valve nya itu dalam kondisi nutup ketika kita buka valve ya kan kita mau buka nih valve nya yang tadinya tertutup jadi kebuka kan tangan kita kan muter ya nah itu kan nanti ada air yang melawan nah kita pengen tau torsi torsi puternya putaran tangan kita tuh harus berapa sih gitu ya artinya kita harus melawan torsi yang dihasilkan oleh air oleh torsi dari tangan kita sendiri nah itu kita bisa dapet torsinya dari simulasi ini nah caranya adalah tinggal ke temen temen bisa langsung ke chart disini bikin chart kemudian xy transient or sequence disini torsi lah dinamain torsi gitu data series nya disini kita bikin dulu di expression ya new torsi gitu kita bikin torsi tangan beserah namanya nah kita cfd post torsinya nah torsi arah sumbu z ya karena kan sumbu z puternya yang di arah sumbu z lokasinya dimana ya lokasinya di valve valve apply nah ini torsinya torsi itu kan newton newton meter ya itu sama dengan joule sih sebenernya ini harusnya newton meter ya cuman disini tulisnya joule ya gapapa gak salah juga newton meter oke terus sekarang kita ini kan nilainya negatif ya supaya positif dikali negatif oke udah kalau sudah kita kembali ke chart ini tadi chart 1 kita expression torsi disini jadi nanti dia akan bikin time versus torsi gitu ya nah ini ini adalah torsi si air mendorong si valve yang lagi muter nah itulah nanti torsi maksimum minimum kita yang harus kita tenaga torsi yang harus kita keluarkan tuh kita bisa tahu dari sini supaya si si valve-nya itu bisa muter gitu 90 derajat ini lagi menghitung ya pas apply ini dia lagi lagi menghitung sudah ya kita chart viewer nah disini kita bisa dapat torsinya ya ini cara bacanya adalah seperti ini jadi saat detik 0 kan dia ketutup ya saat ketutup ini torsinya seperti ini ya terus pas dia mulai kebuka ini titik 0 berarti ini ketutup nih kayak gini ya ketutup gitu nah terus ini full kebuka ya saat 1 detik kebuka terus yang ini 45 derajat berarti nah berarti torsinya itu terbesar di kira-kira sekitar 45 derajat disini jadi ketika tangan muter tangan kita muter nah itu airnya itu ngelawan ini torsi yang dihasilkan itu seperti ini artinya supaya kita bisa ngegeser si valve-nya ya 90 derajat itu torsi kita itu harus di atas 50 N per meter karena ini kan torsi yang yang di transfer dari air ke valve jadi torsi terbesar itu ketika 45 terus pas ketika 90 derajat 90 derajat yang udah full kebuka torsinya langsung turun karena gak ada ambatan lagi karena gak ada dorongan lagi karena dia udah kebuka gak ada valve-nya itu gak kedorong lagi oleh si si air disini torsinya langsung turun mendekati 0 jadi seperti itu ya cara bacanya kemudian kita juga bisa mengambil data lain kita bisa mengambil dorongannya gaya X X itu kan kesono ya jadi dorongan yang dirasakan oleh si valve oleh karena air itu ya nah caranya adalah kita langsung expression klik new lagi gaya gaya X gaya X gaya X nah kita function force arah sumber X lokasinya dimana nih ya lokasinya di valve nah ya pasti dalam newton ya berarti jadi dalam newton ya sekarang kita langsung bikin aja chart yang baru gitu kita bikin chart baru lagi chart 2 force ya force yang dirasakan ya dorongan yang dirasakan oleh si valve yaitu akibat arus airnya pastikan disini ya transient terhadap waktu kemudian expressionnya force mana force gaya X oke nah ini kita sekarang sudah bikin chartnya ya chart 2 dan ini nambah kliknya chart 2 nah chart 2 itu tadi gaya X gaya X nah ini nah ini sekarang kita bisa lihat bahwa simulasi kita itu make sense ya karena saat kondisi tertutup disini ya saat kondisi tertutup ini kan kondisi tertutup ya nah dia kan ada gaya nah ini ini gayanya adalah gaya terbesar gitu saat kondisi tertutup ya nah kemudian di saat kondisi terbuka disini 1 ya gaya X nya itu sangat kecil sekali ya karena apa karena dorongannya karena dia udah terbuka jadi dorongan dorongan akibat fluidanya itu jadi jadi maksimal jadi minimal gitu kalau disini kan maksimum ya dorongannya nah sedangkan disini dia kan kondisinya seperti ini ya udah berkurang jadi disini daerah sini dia berkurang dikit dorongannya jadi seperti itu ya jadi simulasi kita sudah masuk akal ya mula-mula besar gitu kan gaya-gaya yang diterima oleh si valve ya kemudian lama-lama ketika kebuka disini berkurang ya nah satu lagi yang paling penting lagi ada lagi yang paling penting lagi adalah pressure drop nya ya pressure drop selama kita ngebuka itu pressure drop nya seperti apa sih harusnya kan pressure drop nya makin berkurang ya ya mula-mula kan pas ketutup kan pressure drop nya tinggi terus makin lama makin kebuka valve nya pressure drop nya makin makin berkurang nah ini cara ngambil pressure drop gimana caranya klik new pd pressure drop kita definisikan pressure drop itu kan kita pakai ini kita rata-ratakan nilai area average area average jadi kita rata-ratakan pressure pressure nya pressure 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 di inlet dikurangi pressure di outlet pressure drop itu kan inlet kurang outlet ya ini di copy aja atau V terus outlet apply nah ini pascal ini udah nah sekarang kita langsung bikin chart baru lagi chart chart 3 jangan lupa ini data series nya expression nya adalah pd pressure drop langsung apply nah disini dia akan langsung mengkalkulasi pressure drop nya jadi tunggu ya oke nah disini juga kita dapet make sense juga ya masuk akal juga dia pada saat ketutup ya kan pasti pressure drop antara inlet sama outlet nya itu sangat besar sekali karena nutup gitu terus lama-lama terbuka 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 sampai pressure drop nya mengecil atau bahkan sampai menekati 0 ya ini juga masuk akal pressure drop nya mulai dari kebuka terus kemudian ketutup terus kemudian kebuka sempurna kemudian ini jeda 5 detik ya jeda 5 detik ya oke nah kemudian supaya simulasi kita bisa bikin animasi yang chartik disini kita bisa pakai timer disini di klik timer nya kita kondisikan 0,02 jadi ini yang paling pertama ya oke nah kemudian kita menggunakan ini disini animation kita bikin animation nya pilih yang time keyframe keyframe animation keyframe animation nah disini kita akan punya 75 ya 75 fragment ya disini kita pengen bikin baru jadi kita klik kondisi awalnya di t sama dengan 0 ya di waktu awalnya jadi kondisinya seperti ini kemudian kita masuk langsung ke kondisi kedua kondisi keduanya adalah pertama waktunya itu ya dia harus final ya harus waktu terakhir kondisi keduanya kemudian kemudian si ininya ya juga harus harus muter 90 derajat ya si user surface 3 nya si si valve ya di view dia harus berotasi 90 gitu 90 apply sip ya baru kita bikin ini new street sudah di create kemudian kita pilih disini jadi kalau kita klik keyframe yang pertama dia dalam kondisi awal ya kan terus kalau kita double klik keyframe yang kedua ini dia dalam kondisi akhir nah sekarang kita pengen fragmentnya ini 75 aja ya ikutin jumlah ini fragmentnya kita ini kita 75 terus enter kalau kita play ya nanti dia muter bertahap menuju ke keyframe yang kedua gitu ya nah sekarang untuk nge-save tinggal di save movie nya ya pilih dimana nanti kita bisa bikin video animasinya kita pakai mp4 mp4 kita save di disini ya kita save disini nantinya oke nah ini tinggal di play aja nanti dia akan geser-geser gitu geser-geser ini sebenarnya sih idealnya kita bikin 3 ya 3 keyframe ya dari 0 sampai 1 kemudian 1 sampai 50 ini cuma buat menyingkat waktu jadi kita bikin 2 keyframe aja nah tapi kan poinnya yang penting poinnya dapet ya nah ini udah tinggal didiamin aja ya karena ini sedang lagi proses rendering untuk membuat animasi oke mungkin simulasi kita kali ini cukup sampai sini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati